Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang berbahagia Hari raya dalam Islam Tidak hanya diisi dengan kebahagiaan Akan tetapi hari raya dalam Islam Juga dipenuhi dengan ibadah Inilah yang membedakan Hari raya umat Islam Dengan hari raya umat yang lainnya Dari kalangan musyrikin dan kafirin Yang pertama Hari raya umat Islam Itu dipenuhi dengan Ibadah kepada Allah SWT Diawali dengan ibadah Dengan segala jenisnya Kemudian yang kedua Diawali dengan ibadah salat Misalnya Idul Fitri Hari raya Didahulu dengan ibadah berpuasa Di siang hari Ibadah salat tarawih Di malam hari Kemudian disana ada itikaf Ada zakat Dan di hari rayanya Diawali dengan salatul in Inilah yang membedakan umat Islam Dengan umat yang lainnya Ada pun hari raya orang-orang kafir Itu semata-mata dipenuhi dengan hura-hura Foya-foya Bersenang-senang Bahkan tidak sedikit Yang diisi dengan kemaksiatan Di antara yang disyariatkan pada hari raya Adalah sebagaimana firman Allah SWT Dari ayat ini Kita disyariatkan untuk bertakbir Membesarkan Allah SWT Pada hari raya Beda memang antara Idul Fitri Dengan Idul Adha Ada pun untuk Idul Fitri Terdapat dua pendapat Yang pertama pendapat mengatakan Sejak diumumkannya Hilal terlihat satu sawal Dan habis waktunya bertakbir Ketika kita mengerjakan Solat Selesai ditunaikan Ada pun takbir itu sendiri Tentu dibaca sendiri-sendiri Takbir adalah Amalan zikir Sehingga harus ikhlas Dan sesuai dengan petunjuk Sunnah Rasulullah SAW Ikhlas Dia bertakbir Tanpa ingin mengharapkan pujian manusia Karena suaranya yang bagus Dan yang kedua Ittiba Lafat-lafatnya Yang dia ucapkan Adalah lafat-lafat yang ada contoh Dari salafat salih Yaitu dibaca dengan sendiri-sendiri Ada pun kemudian Ternyata Tanpa ada unsur kesengajaan Sehingga Suara bergemuruh dengan takbir Itu adalah hal yang dibolehkan Asalkan bukan dipimpin oleh seorang komando Kemudian setelah itu Bertakbir beramai-ramai setelahnya Ini membutuhkan dalil Dan tidak ada dalil akan hal tersebut Barakallahu fikum Semoga kita berhari raya Sebagaimana yang dicantaqan Al-Rasulullah S.A.W Dizakumullah khayaran Subhanakallahumma Bi hamdika Ashadu an la ilahil anta Astaghfiruka wa atubu ilayna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!